Teman-teman media yang saya hormati, pertama-tama izinkan saya menyampaikan ucapan Selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1442 di Ciriya. Mari kita terus perkokoh persatuan di antara kita agar kita dapat mengatasi berbagai tantangan selama pandemi ini. Teman-teman media yang saya hormati, didampingi Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sekaligus Menteri PUMN. Kami baru saja selesai melakukan pertemuan bilateral dengan State Councilor sekaligus Menteri Luar Negeri RRT Yang Mulia Wang Yi pada hari ini tanggal 20 Agustus 2020 di Sanya Hainan. Pertemuan ini merupakan pertemuan tindak lanjut dari pertemuan virtual yang saya lakukan bersama dengan Foreign Minister Wang Yi pada akhir bulan Juli 2020. Selain itu kami berdua juga diutus Presiden untuk menindaklanjuti beberapa kerjasama bilateral termasuk kerjasama di bidang vaksin dan kerjasama di bidang ekonomi lainnya ke dua negara sekaligus yaitu ke RRT sekarang sedang kita lakukan, satu lagi adalah ke Uni Emirat Arab. Untuk RRT, sebagaimana teman-teman ketahui, tahun ini Indonesia dan RRT memperingati hubungan diplomatik yang ke-70. Kita ingin memaknai peringatan 70 tahun hubungan ini dengan cara memperkokoh kerjasama yang saling menguntungkan. Sekali lagi, kerjasama yang saling menguntungkan. Selain bertemu dengan State Councilor sekaligus Menteri Luar Negeri Wang Yi, selama berada di RRT, kami berdua juga telah melakukan pertemuan dengan sejumlah industri, farmasi, dan manufaktur vaksin yaitu Sinovac, Sinovac, dan CanSino. Kita juga melakukan pertemuan dengan China Railways. Teman-teman media yang saya hormati, saya ingin mulai dengan menyampaikan hasil pertemuan bilateral kami berdua dengan State Councilor Menteri Luar Negeri RRT Wang Yi. Di dalam pertemuan bilateral tadi, antara lain dibahas. Pertama, komitmen kedua negara untuk terus memperkokoh kerjasama bilateral. berdasarkan azaz saling menghormati dan saling menguntungkan. Kedua, komitmen kedua negara untuk terus menjaga stabilitas dan keamanan kawasan. Ketiga, komitmen untuk meningkatkan kerjasama di bidang vaksin. Pembicaraan mengenai kerjasama di bidang vaksin ini sudah dilakukan sejak beberapa waktu yang lalu, termasuk menjadi salah satu bahasan pada saat pertemuan bilateral virtual pada akhir bulan Juli 2020. Kalau teman-teman ingat, prinsip-prinsip mengenai pentingnya kerjasama vaksin ini juga telah saya sampaikan di semua pertemuan internasional dari sejak awal pandemi terjadi. Di dalam pertemuan bilateral tadi, Indonesia menyampaikan mengenai pentingnya jumlah vaksin yang memadai, tepat waktu, aman, dan dengan harga yang terjangkau. Indonesia melihat adanya komitmen kuat dari sejumlah industri farmasi RRT untuk melakukan kerjasama vaksin dengan Indonesia dan kami juga melihat komitmen pemerintah RRT untuk mendukung kerjasama tersebut. Keempat, Indonesia dan RRT juga terus memiliki tekad kuat untuk memperkokoh kerjasama ekonomi selama dan pasca pandemi, termasuk di bidang perdagangan dan investasi. Dari waktu ke waktu, kita terus berupaya untuk menurunkan angka defisit perdagangan kita. Sebagai informasi teman-teman, angka ekspor Indonesia ke RRT mengalami peningkatan sekitar 11,74 persen pada semester 1 2020. Dari 12,32 miliar USD menjadi USD 13,77 miliar. Sekali lagi, ini semester 1 2019 dibanding dengan 2020. Dengan kenaikan ekspor ini dan dengan terjadinya penurunan import RRT ke Indonesia sebesar minus 11,86 persen, maka angka defisit Indonesia dapat ditekan sebesar 46,08 persen. Sementara untuk investasi, RRT masih menduduki peringkat kedua terbesar setelah Singapura. Untuk semester 1 2020, terjadi peningkatan investasi dari 2,2 miliar USD menjadi 2,4 miliar USD atau meningkat 9 persen dibanding semester pertama 2019. Masih terkait dengan pembahasan perdagangan, Indonesia mengusulkan pembentukan Joint Working Group for Trade, guna memfasilitasi berbagai hambatan perdagangan dan memfasilitasi semakin dibukanya pasar Tiongkok bagi produk Indonesia. Kelima, saya sampaikan kembali konsen kita mengenai masih terjadinya kasus-kasus yang menimpa ABK Indonesia yang bekerja di kapal-kapal ikan RRT. Saya menekankan bahwa isu ini sudah bukan merupakan isu antara swasta. Namun, pemerintah sudah harus terlibat untuk memastikan bahwa pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan ini tidak terjadi di masa mendatang. Indonesia juga meminta kerjasama mutual legal assistance, antara lain adanya keperluan saksi warga negara Tiongkok, dan investigasi transparan untuk tuduhan perdagangan manusia di kapal Longsin 629. Dan permintaan ini ditanggapi dengan positif oleh State Councilor dan Menteri Luar Negeri RRT. Terakhir dan tidak kalah pentingnya di dalam pertemuan bilateral tadi, telah disepakati, Indonesia dan Tiongkok telah menyepakati Essential Business Travel Corridor Arrangement yang secara khusus mengatur perjalanan bisnis yang esensial dan perjalanan kedinasan yang mendesak secara aman. Sekali lagi, secara aman. Ini adalah Essential Business Travel Corridor ketiga yang telah kita buat dengan negara lain, yaitu yang pertama dengan Persatuan Emirat Arab pada tanggal 29 Juli 2020, kemudian dengan Korea Selatan yang berlaku mulai 17 Agustus 2020, dan dengan RRT yang kita luncurkan pada hari ini dan berlaku segera setelah diluncurkan. Teman-teman media yang saya hormati di dalam pertemuan bilateral tadi, kita juga membahas berbagai isu kawasan dan isu dunia, termasuk mengenai ASEAN. Bagi ASEAN, RRT adalah salah satu mitra penting ASEAN. Tahun depan, ASEAN dan RRT akan memperingati 30 tahun dialogue partners antara ASEAN dan RRT. Dan Indonesia memiliki keyakinan bahwa kemitraan ASEAN RRT akan dapat terus kokoh selama kemitraan tersebut selalu dilakukan dengan menghormati hukum internasional, termasuk pada saat kita membahas isu Laut Jina Selatan. Indonesia juga menyampaikan mengenai pokok-pokok Presidensi Indonesia di Dewan Keamanan PBB dan menyampaikan apresiasi atas kerjasama RRT selama Presidensi Indonesia di Dewan Keamanan PBB pada bulan Agustus 2020. Teman-teman media yang saya hormati, selain bertemu dengan State Consular Menteri Luar Negeri Wang Yi, kita berdua juga melakukan pertemuan dengan industri farmasi, tadi saya sudah sebutkan, yaitu dengan Sinovac, Sinovac, dan CanSino, serta dengan China Railway. Dengan Sinovac, kami berdua menyaksikan penandatanganan perjanjian antara Bio Farma dan Sinovac untuk memperkuat kerjasama vaksin. Ada dua dokumen yang ditandatangani antara Sinovac dan Bio Farma. Yang pertama adalah preliminary agreement of purchase and supply of bulk product of COVID-19 vaksin. Saya ulangi, preliminary agreement of purchase and supply of bulk product of COVID-19 vaksin yang menyepakati komitmen ketersediaan suplai bulk vaksin hingga 40 juta dosis vaksin mulai November 2020 hingga Maret 2021. Dokumen yang kedua yang ditandatangani oleh Sinovac dan Bio Farma adalah MOU, ULTU, Bulk Vaksin 2021, jadi setelah Maret, di mana Sinovac akan memberikan prioritas kepada Bio Farma untuk setelah Maret 2021 hingga akhir tahun 2021. Ini adalah kerjasama yang cukup panjang antara Bio Farma dan Sinovac. Teman-teman, di saat yang sama sebagaimana kita ketahui bahwa kita, tadi saya sampaikan, kita juga melakukan pembicaraan penjajakan kerjasama vaksin dengan industri farmasi lain di RRT antara lain dengan Sinovac dan Casino. Dan sebagai informasi juga bahwa komunikasi seperti ini terus kita lakukan dengan beberapa pihak lainnya juga di luar RRT dengan pemikiran untuk memperoleh hasil yang lebih baik di tengah kompetisi yang sangat ketat di antara negara-negara dunia. Saya perlu tekankan lagi bahwa secara simultan pengembangan vaksin mandiri yaitu vaksin merah putih juga terus dikembangkan untuk tujuan jangka panjang kemandirian vaksin nasional. Dan setelah dengan perusahaan-perusahaan farmasi, kita melakukan pertemuan dengan China Railway dan saya persilahkan kepada Pak Menteri BUMN untuk menyampaikan tambahan terkait isu vaksin dan juga utamanya pembicaraan dengan China Railway. Teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan dan besok pagi insya Allah kita akan berangkat menuju Abu Dhabi. Kami persilahkan Pak Erik. Terima kasih Ibu Menlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu sudah menjadi bagian yang sudah disampaikan tadi oleh Ibu Menlu bahwa tentu kehadiran kita di sini ingin memastikan dan memperkuat hubungan daripada bagaimana kita membangun tidak saja untuk ekonomi tetapi juga untuk kesehatan. Seperti diketahui, badan usaha milik negara sudah melakui transformasi yang luar biasa 10 bulan terakhir. Salah satunya bagaimana negara besar seperti Indonesia harus mempunyai ketahanan daripada kesehatan. Seperti yang sudah disampaikan Bapak Presiden pada saat pidato 17 Agustosan kemarin. Di mana Presiden menitipkan bahwa sudah seyokyanya kita mempunyai ketahanan pangan, kenalan energi dan maupun kesehatan. Karena itu dalam kunjungan ini kita juga ingin memastikan transformasi daripada industri kesehatan kita. Di mana Bio Farma bekerja sama dengan Sinovac adalah sebuah kerjasama yang win-win, menang-menang. Bahwa Bio Farma tidak tukang jahit. Tetapi Bio Farma adalah sebuah kesepakatan dengan Sinovac yang ada yang namanya transfer knowledge, transfer technology. Ini yang tentu perlu digarisbawahi. Ibu Menlu dan saya juga menekankan ketika ketemukan Sino ataupun Sinovac, kita ingin memastikan transfer teknologi itu. Bukan hanya sekedar beli. Nah ini yang saya harapkan bahwa kita semua agar bisa segera bangkit dari COVID-19 sesuai dengan timeline yang sudah dipastikan oleh Ibu Menlu tadi. Bagaimana imunisasi masal buat bangsa Indonesia bisa segera awal tahun depan. Tentu di infrastruktur logistik kita juga sepakat di BUMN ingin melakukan transformasi di logistik kita. Kita ingin memastikan logistik kita kompetitif. Karena itu banyak hal yang didiskusikan. Tidak hanya kereta api, jalan tol, pelabuhan, dan lain-lainnya. Tidak lain supaya ekonomi kita lebih kompetitif. Karena belajar dari COVID-19 kita mempunyai keunggulan sebagai negara Republik Indonesia. Tidak hanya market yang besar, sumber daya alam yang baik, tinggal bagaimana kita memastikan logistik kita, digitalisasi kita, bisa terjadi reformasi yang berkala besar. Itu saja yang saya sampaikan, bismillah, mudah-mudahan hasilnya baik, dan tentu kita tunggu juga informasi lainnya ketika kunjungan ke UAE bisa disampaikan oleh Ibu Menlu. Terima kasih. Terima kasih teman-teman, dan insya Allah nanti pada saat di UAE kita berdua juga akan menyampaikan hasil kunjungan kami berdua ke UAE. Oke, terima kasih. Selamat malam. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.